Terima kasih telah menonton. 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 Pasangan yang pernah dikritik karena gaya pacarannya terlalu dewasa pada Februari lalu, Willow dan Farrell dikabarkan putus selantaran keduanya jarang memposting kebersamaan di sosial media. Selain itu, Willow juga dikabarkan sudah mendapatkan pengganti Farrell, yaitu Frank Hutapea, putra sulung pengacara Hotman Paris Hutapea. Benarkah Willow sudah putus dengan Farrell? Dan bagaimana hubungan Willow dengan Farrell saat ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini Pak Rianto ya Pak, ini yang punya bakpianya ya Pak. Udah berapa tahun sih Pak bisnis kayak gini sampe punya pabrik segera ini Pak? Dari tahun 1985. Ini sehari bisa bikin berapa bakpian ya Pak? Piro ya sih. Piro, piro. Sehari 10 ribu, bulat-bulat itu? Iya. 10 ribu pisi. Sehari? Iya, satu meja. Satu meja. 70 ribu. Ini semejanya 10 ribu? Iya, satu meja ini. Oke, baiklah. Aku mau belajar masuk-masukin Mbak Pia bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh ya? Bisa, ayo kita diajarin. Karena Jogja itu terkenal dengan bakpianya, nah disini saya mau mengajak Natasha Wilona belajar bikin bakpia. Juga mengenal tentang kota Yogyakarta. Sambil tetap dong, saya tanya-tanya lah. Oke Pak Mirsa, suatu hari nanti ketika Anda mau beli bakpia ini, Anda akan tahu salah satu dari bakpia ini dibuat oleh tangannya Natasha Wilona. Wah, ini gini nih ya. Yang udah mau keluar dikit isinya. Iya, kalau Anda mencoba satu bakpia dan rasanya Anda mengetahui banyak hal dari dunia hiburan, itu berarti dari tangan saya buatannya. Oke. Madam Rumpinya ya. Coba sekarang kita, aku gini lah ya, punya aku sama punya Natasha Wilona. Oke ya, siap ya. Oke. Apa yang menilai Pak Rianto ya? Oh iya Pak Rianto ya Pak. Pak, bakal harus yang adil dan jujur loh Pak ya. Jangan karena dia cantik terus dia yang menang loh Pak ya. Iya, kita mulai. Oke. Jadi begini nih caranya bikin bakpia pemirsa. Keliatannya gampang ya, tapi sebenarnya agak susah. Karena harus bisa menakar isian bakpia agak rapi dan tidak keluar dari adonan. Coba lihat nih pemirsa, punya saya sama punya Wilona, mana yang lebih out-outan. Ada yang bolong. Tadah, ya. Ya bener, aku ada yang bolong juga nih. Oh, punya ibunya. Punya ibunya ini lah. Oke, baik sambil Wilona bikin, terus kamu harus latihan berarti ya. Sambil dia latihan, saya tetap tanya-tanya dong. Kan tadi kata Pak Rianto, punya ibunya udah bagus ya Pak. Mau keliling dulu, Pak Rianto. Bapak mau keliling dulu, ya silahkan Pak ya. Bapak percayakan pada saya ya Pak, saya gak akan ngapa-ngapain Pak. Oke, sekarang saatnya kita akan tanya-tanya ke Natasha Wilona ya. Terus lakukan pembuatan itu pakai perasaan ya. Dan jawab pertanyaan saya juga dengan perasaan. Pernah atau gak pernah ya. Kamu lagi break sama pacar kamu, eh tiba-tiba ada yang deketin kamu. Enggak pernah. Enggak pernah gitu ya. Atau kamu lagi break sama pacar kamu, eh pacar kamu yang dideketin sama orang. Set gitu. Mudah-mudahan gak pernah. Pernah gak pernah ya, merasa sudah artis terkenal. Kemudian kamu menjadi beda dengan yang lain, merasa beda dengan yang lain. Pernah atau gak pernah? Enggak pernah. Enggak pernah? Enggak. Enggak. Tapi kamu orangnya itu sebenarnya kayak gimana sih, pendiem? Aslinya, iya sih. Aku gak terlalu banyak ngomong. Banyak yang bilang kayak kalem banget gitu, diem banget. Jadi kamu kalau mau orang baru itu agak lama deketnya? Agak, iya agak malu juga sih ya. Maksudnya tiba-tiba SKSD gitu kan. Malu, kamu kan Natasha Wilona? Iya, tapi kan Natasha Wilona bukan siapa-siapa. Oh gitu? Iya. Oh oke oke. Pernah aku tuh terkenal loh ya, pernah atau gak pernah. Saking bencinya sama orang, pas kamu lagi foto rame-rame matu orang, kamu posting, eh orang itu fotonya kamu krop. Enggak dong, gak pernah. Hah? Gak pernah. Maksudnya sih gak pernah? Gak pernah. Kalau misalnya gak suka sama orang itu ya jangan di foto lah. Jangan di foto, jangan di upload. Iya kan? Ngapain di upload terus dipotong. Oh iiiih. Tapi foto kamu pernah di crop sama orang gak? Nah, mudah-mudahan gak pernah ya. Gak, kalau seandainya kamu tau ada temen kamu mau posting foto, lagi dari rame-rame tapi foto kamu di crop. Yaudah ikhlasin aja kan, IG-IG dia, sosmed-sosmed dia. Mas aku yang protes. Kamu gak nanya, kenapa aku di crop gitu gak? Enggak. Enggak. Enggak, karena haknya dia. Oke. Pernah atau gak pernah? Ketemu pacarnya mantan di lokasi syuting. Ketemu pacarnya mantan? Enggak, pasangannya mantan. Kamu punya mantan, mantannya punya pacar. Kamu ketemu di lokasi syuting terus aku, aku tidak mau bertemu dengan dia. Pasti pernah lah. Kan dunia entertain sempit banget ya. Enggak harus di lokasi syuting, kadang-kadang mungkin di kerjaan lain. Pasti pernah. Pernah. Terus kamu kalau ketemu kayak gitu gimana? Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Yaudah. Gimana dong kalau misalnya dia negor atau dia welcome, aku welcome. Paham, kalau misalnya dia diem ya aku diem aja. Kamu bukan tipe yang nyapa duluan gitu gak? Gimana ya? Aku saya kadang-kadang agak malu sih ya. Pasti aku tuh orangnya lebih diem di basecamp sendirian. Atau aku belajar, atau aku nonton drama Korea, nonton film horror, main game. Udah gitu. Baiklah, sampai disini dulu ya. Coba kita lihat hasil pembuatan Mbak Pianya Wilona pada saat ditanya-tanya. Oh ini nih. Sud, sud, sud. Makin lama makin bagus loh ya. Makin lama makin bagus. Tapi ada yang keluar-keluar dikit. Oke, ya ini masih kurang penuh ya. Coba kamu kerjakan terus satu loyang lagi, kalau itu baru boleh kamu makan ya. Ibu, ibu. Ini ada rubian kata ya, kalau kamu mendengar kata sosialita muda. Siapa itu? Kamu? Aku. Enggak ya? Kayaknya enggak. Kamu enggak kalau dibilang sosialita? Kalau keliatannya gimana? Ya muda sih. Mudah sih? Kamu kalau dibilang sosialita gitu. Aku bingung ya. Aku masuk kategori sosialita enggak ya? Enggak tahu, menurut kamu gimana? Menurut aku kayaknya aku apa ya? Disordinary girl deh. Anak muda, remaja biasa. Dinyinyiri netizen. Bahwa kamu sempat kesel waktu kamu diberitakan deket sama Frank Hutapea. Dinyinyiri netizen. Udah biasa. Udah biasa. Apa yang paling, akhir-akhir paling sebel denger nyanyiran netizen itu tentang apa? Macem-macem misalnya aku dibilang celek, misalnya aku misalnya dibilang terlalu kurus. Atau misalnya aku dibilang penampilannya terlalu sederhana kayak enggak punya uang gitu. Kalau dibilang gini, ih Milona pacarannya terlalu dewasa deh gitu. Oh iya ada juga, ada juga. Ya ada juga banyak, pokoknya banyak banget deh netizen super benar. Kalau kamu dibilang pacarnya terlalu dewasa gitu, kamu apa komentar kamu? Ketawa aja sih. Menurut kamu pacarannya gimana sih? Ya orang lain lihat gimana ya? Enggak tahu. Oh enggak tahu ya? Kalau aku sih bikin iri ya. Oh gitu. Dia gendong-gendongan lah, fotonya di Paris, di London, di apa, terus kalau aku sih iri ya kalau aku ya. Ya gimana ya, kalau aku sih ngeliatnya masih di batas yang normal-normal aja. Karena kan selalu ada keluarga. Oh karena selalu ada keluarga, mama selalu ada ya? Selalu ada kalau nggak keluarga aku, keluarga dia atau keluarga kita berdua. Cinta lokasi. Siapa tuh? Aku juga. Ini mikirnya lama. Siapa tuh? Gitu. Kamu, kalau menurut kamu, kamu tuh termasuk cinta lokasi gak sih? Gimana ya, aku kan udah mungkin kalau sinetron aku kalau aku hitung sekitar 9 atau 10 judul. Kalau aku cinta lokasi harusnya aku udah punya 10 mantan ya. Iya kan? Tapi kan mantan aku cuma satu. Tapi kan mantan aku cuma satu. Yang dulu itu. Yang walaupun. Ya itu. Kalau yang ini kan belum mantan ya. Tapi cintanya di lokasi juga yang ini, si Terrell ini. Enggak, justru sebenarnya kita ketemu waktu aku masih punya pacar. Berapa tahun yang lalu, udah satu judul bareng. Ketemu lagi satu judul bareng, aku masih sahabatan. Aku belum punya pacar juga. Tapi aku berputus. Terus aku judul yang berbeda lagi. Terus ketemu lagi satu judul, syuting bareng, baru akhirnya jadi. Setelah syuting bareng, baru jadian. Karena syuting bareng? Iya, setelah tiga judul lah ketemu. Setelah tiga judul ketemu. Main bareng, baru akhirnya jadiannya di sinetron rakyat. Di sinetron rakyat lah. Sekarang yang berikutnya. Temen makan temen. Jangan sampai kejadian sama aku, sis. Belum pernah kejadian dan jangan sampai kejadian. Jangan sampai. Kalau misalnya kamu, temen kamu punya pacar. Terus abis itu dia putus. Terus cowok itu maksir kamu. Kira-kira kamu akan ngapain? Aku, kalau temen ini sahabat baik aku, pasti aku tolak mentah-mentah. Tolak mentah-mentah. Kalau sahabat baik? Kalau sahabat baik. Kalau temen doang? Kalau cuma temen sekali dua kali ketemu yang kayak gak terlalu deket, ya lihat juga cowoknya ini gimana, serius atau enggak. Misalnya kamu suka juga sama cowoknya? Kalau misalnya kamu suka juga. Kalau aku suka juga dan keluarga pun juga suka, mungkin bisa dijalankan. Tapi kalau sahabat baik, pastinya. Kalau sahabat baik, pastinya. Kalau temen ya udah jalan-jalan aja. Gak apa-apa ya. Kalau sahabatnya, justru mantan kamu yang pacaran sama temen kamu, gimana tuh? Ya udah ikhlasin aja. Berarti mungkin bukan temen terbaik, bukan mantan terbaik. Ya udah. Bukan temen terbaik dan juga mantan terbaik. Waaay gitu ya. Oke, mari kita belanja lagi ya. Karena aku kan temen terbaik. Aku sih ngajaknya belanja. Aku gak ngajaknya. Rima Bati itu siapa tau enggak Bu? Siapa ayo? Yang mau ngajarin Bati? Enggak ini. Artis yang di depan ini siapa namanya ya Bu? Oh enggak tau semua. Ayo. Belum banget Bu. Ayo. Memang enggak tau gitu? Hah? Belum kenal ini. Katanya ibu suka nonton sinetronnya. Kalau ini lupa namanya. Sudah agak lama gitu. Tapi kalau pacarnya tau enggak Bu pacarnya? Pacarnya siapa lupa lagi tuh. Waaah sekarang. Sekarang yang lumayan di anak langit itu. Tapi namanya lupa. Tiap hari. Apa? Sesudah banggret tuh liat. Iya. Ya Bu kok netes-netes Bu. Aku Bu. Gak apa-apa. Namanya belajar kan? Ya netes. Kalau gak netes namanya belajar bisa. Oh gitu. Udah Bu. Biar dia aja Bu. Aku sekarang mau nanya-nanya ke dia. Natasha Wilona. Sambil kamu membatik. Ya. Kamu harus melakukan sebuah membatik yang dengan konsentrasi penuh. Dengar pertanyaan saya dan jawab dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau okta? Berat banget ya jadi fitnah mau disini. Udah suruh banding. Gak boleh netes-netes. Ya oke. Fitnah atau fakta Wilona. Bahwa kamu sempet kesel waktu kamu diberitakan deket sama Frank Hutapea. Dan dikasih hadiah mahal oleh anaknya Hotman Paris itu. Fitnah sih. Aku gak kesel soalnya. Agak bingung iya. Cuma aku gak kesel yang kayak gimana bete gitu enggak sih. Cuma memang sempet bingung. Karena gak tau gosip dari mana. Terus gak tau apa yang kayak tiba-tiba membuat berita itu heboh. Apalagi kayak dibilang aku dikasih barang mewah. Ini itu kayak. Karena emang itu semua gak pernah ada dan gak kejadian. Tapi kenapa kamu gemetar itu nge-batiknya? Ini karena harus aku tremor nge-batik ini ya. Susah ternyata loh. Karena kelihatannya gampang. Iya iya ternyata susah ya. Lebih spesial dari kehidupan itu. Harus pakai ini ya. Tenaga dalam. Ngomong-ngomong tapi kamu kenal sama Frank Hutapea ya? Aku kenal. Kita temenan. Tapi aku juga bingung. Kenapa di gosipinnya malah aku deket sama dia. Emang pernah jalan bareng sama Frank? Gak pernah. Gak pernah? Sama sekali gak pernah. Kita aja tuh cuma ketemu dua kali di acara. Satu acara ulang tahun di salah satu PH infotainment. Satu lagi acara ulang tahun di PH infotainment itu. Dua kali doang. Iya. Jadi aku jadi bingung. Karena di gosipin sama orang yang kita aja sama sekali gak kebayang, gak kepikiran. Dan emang kayak gak ada apa-apa. Sampai dia tuh ngechat aku. Dia sampe ngirimin kayak kok tiba-tiba ada gosip begini ya. Aku jadi gak enak juga kan. Aku bingung kenapa ya. Tapi kan namanya netizen ya kadang-kadang. Terus waktu itu kamu ketemu bapaknya. Bapaknya gak nanya? Papanya... Engga sih papanya gak nanya. Karena akhirnya papanya tau juga kali kalau kita emang gak pernah deket atau ketemuan gimana gitu. Fitnah atau fakta bilang. Kalau kamu juga sedang didekati oleh seorang cowok berinisial T. Anak konglomerat dan pengusaha muda. Kaya raya. Asik. Siapa itu? Waduh itu fitnah. Siapa sih yang namanya inisial T? Gak tahu. Banyak ya. Jangan-jangan ontorah sendiri. Waduh. Tapi emang ada cowok-cowok yang suka deketin kamu. Kalau yang deketin. Ya saat aku masih jomblo sih pasti ada aja ya. Kecuali aku gak laku banget. Dulu waktu jomblo ada. Terus sekarang-sekarang? Ada. Cuma ya sekarang-sekarang enggak lah. Fitnah atau fakta? Atas Syabilona. Bahwa kamu sekarang ini lagi males jawab-jawabin pertanyaan wartawan. Yang bertanya. Jadi kamu sebenarnya mau viral putus atau enggak sih? Genap berusia 20 tahun. Natasya Belona dapat terus itu orang tua untuk menikah muda. Emang iya mah? Terima kasih udah nanti kommer kalian. selamat menikmati